Sebelum zaman itu, sebenarnya seburuk tangan dari semua pengguna dari rumah. Kedua-kedua ini ada tiga anak, Mila Parawan, Krishna Pandita, dan Mila Utama. Mila Utama ini yang menggantikan nama termasih menjadi Singapura, yang berkerajaan di Singapura. Singapura setelah Singapura baru mengelakkan. Jadi, Krishna Pandita ini Kalimantan. Yang kita yang mana itu? Yang kita ini, Mila Utama. Kalau Minangkabau, Mila Pahlawan. Jadi, semuanya ini adik-beradik. Adik-beradik, ini tiga. Ini air dohot. Dulu, konkabernya air minuman yang didangkan untuk raja-raja. Dia terdiri dari saribuan. Macam-macam ini saribuannya. Ada dua, kan? Buat dohotnya, Pak. Terima kasih. selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati itu di pariwisata di Bandung mau abang upan maku abang Farah Raja Farah Raja Farah 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 ini dari lembaga adek ini kita TKP awalnya beda-beda ini istana sultan ini sebelah itu Balai itu duduk sini the welcome ya jadi foto Sultan Abdurrahman walzam sayang teman-teman lihat beliau lah iya 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 saudara saudara ya saudara tuh maksudnya adiknya kenyang kayaknya kenyang tuh udah kakek buyur ngomong bapaknya mamaknya dadung mamaknya dadung ibunya dakyat lah ya ayo silakan teman-teman kalau mau pertanyaan Insya Allah perjalanan kami disini untuk yang menulis pesan-pesan perjalanan kami di seluruh media Indonesia teman-teman kalau ada yang mau ditanya silahkan tadi datuk kami kalau misalkan ini saya bisa berjumpa ke monitor mungkin lebih enak saya sudah buat aplikasi khusus yang mahal pedangnya emas erupak dan iya silahkan itu kesejutan kesejutan jadi pulang Nambung apa yang bisa dibuat untuk ini ya saya buat semua sendiri ini program jadi kalau yang sejarah Melayu sejarah kerajaan Riau Lingga Johor Pahang dulu sedang sekarang Riau Lingga tentukan kalau sebuah kerajaan kan ada asal-usulnya dari mana jadi sebenarnya cogan ini adalah seperti sama dengan prasastik lagi mempahatkan teks teksnya ini Melayu Jawi orang-orang Arab Melayu bunyinya ini hu 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 bismillahirrahmanirrahim bahwa inilah anak raja yang berturunan dari Bukit Siguntang Sriwijaya asalnya daripada baginda Sultan Iskandar Zulkarnain Iskandar Zulkarnain ini yang dimaksud Alexander Jendri yang mendirikan tembok ya Jumlah jadi diceritakan dalam buku sejarah Melayu Sulat Latu Salatin itu Sulat Latu Salatin ceritakan mengenai Iskandar Zulkarnain ini istrinya siapa kemudian dikawinkan dengan putrinya Putri Saharul Baria yang menikahkan Nabi Fidir jadi diceritakan di dalam sulalatu salati Iskandar Zulkarnain ini kalau kita lihat pada zaman pada saat ini kita di Nusantara ini teknologi besi apa peradaban besi itu lebih dulu mengenal karena kris paling tua nih itu warisan daripada Iskandar Zulkarnain di abad seberapa itu Iskandar Zulkarnain ini dia kalau di Sulalatu Salatin diceritakan dia pancak daripada Nabi Sulaiman jadi setelah Nabi Sulaiman jadi ilmu atau peradaban besi itu dikenal di Nusantara sebenarnya dari Skandar Zulkarnain bukan di sini asalnya daripada baginda Iskandar Zulkarnain dan ialah raja yang adil lagi berdaulat yang mempunyai tahta kerajaan serta kebesaran dan kemuliaan kepada segala negeri yang di dalam Tanah Melayu kepada segala negeri di dalam Tanah Melayu berarti pemegang cogan ini adalah tampuk setinggi cogan ini alat kebesaran kerajaan ini digunakan ketika prosesi penuhatan dilantikan Sultan dilantik dengan cogan ini bakal sampai ke Pontianak Sultan pertama itu disini Raja Haji Bissabillah yang ngerti disertanya jadi cogan itu kan benda ya ini regalia nih iya alat kebesaran isinya isinya itu isinya ini jadi semua cogan isinya itu cogan cuma satu iya cogan semua satu jadi kan karena ini menjadi suatu Sultan meninggalkan kerajaan Rialinga ini menjadi diartaran pasang dibawa ke Belanda itu yang dipertahankan kubutri itu ya ya yang dipertahankan kubutri karena siapa yang membekang cogan jadi yang penguasa itu yang diperbutkan oleh Inggris dengan dengan Belanda nah ini nah ini bentuk aslinya ini bentuk aslinya ini bentuk aslinya ini perang pasang-perang di mana belanda Bleden ini mesti balik lagi di sini oke lanjut dok apalagi setelah itu asal mulanya begitu di asal mulanya begitu di masalah ini dari suara latihan ini masuk ke program lembaga untuk peningkat nah ini merah Allah masuk ke program peningkat dari lembaga untuk peningkatnya yang mana ini ya togang juga raja suran ini sekitar 1100-1100 eh sebelum saya mau di sebelum ini ini sebelum zaman itu sebenarnya sebuah tangga di semua pengguna dari rumah raja suranya ada tiga anak milah pahlawan krisnapandita sanggila utama yang menggantikan nama kemasi menjadi Singapura yang berkerajaan di Singapura Singapura setelah Singapura baru ngelakas jadi kalau krisnapandita ini Kalimantan yang pahlawan kita yang mana tuh yang kita ini yang utama kalau Minangkabau inilah pahlawan jadi semuanya ini berkait beradik-beradik adik-beradik ini tiga ya masih bersaudara Raja surat Hai sepenuhnya percuma krisnapandita hilang utama berbicara ini tiga berada yang ada di raja surat ibundanya adalah menteri matahbul bhaji matahbul bhaji ini ketika Raja surat dia sudah menguasai daratan kemudian dia mau tahu dunia di bawah laut itu seperti apa maka diperintahkan Reja Sudan untuk membuat satu peti kaca satu peti kaca yang berpesawat itu tertulis dalam buku kalau misalnya ini saya buat buku digitalnya ini udah saya lihat Sarah dari Arab Melayu berkunci dan berpesawat berkunci dan berpesawat dari dalam disuruh buat peti kaca berkunci dan berpesawat dari dalam bahasa pesawat sudah ada maka itu ini kalau kita kaji ya kalau kita kapal selam lah kapal selam pesawat atau kapal selam itu penemu kapal selam di dunia bangsa mana Inggris dengan Belanda penemu kapal selam di dunia karena mereka udah baca bukuni dulu di tengah Rai terbit pertama kali tahun berapa ya di kalau pertama kali itu tidak zaman Sultan di dunia al-lauddin itu sekitar 1400 1400 kitab ini ya jadi sebenarnya salinan ulang yang dibawa di salin ulang dalam bahasa tulisan Arab Melayu itu sebenarnya dari Goa Sulawesi dibawa dari Goa kemudian tulis ulang kemudian tulis ulang lagi lagi kembali itu kaitannya kita memang dengan Sulawesi ini kerajaan lu Goa apa semua memang dari dulu nah karena begini aku baru-baru ini nanya jadi eh sumber-sumber sejarahnya ya kalau suatu selatih sumbernya daripada di sini oke oke dan silsilah-silah yang lain ini kita nggak susun jadi silsilah juga kita kita susun dasar kami manusia baru-baru pertama nih saya lihat selesai 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 jadi ketika diturunkan bawah laut ketemu satu perajaan di bawah laut diceritakan di selesai selesai berjumpa dengan satu kerajaan besar di bawah laut separuh pendudukni Saryan Ibrahim separuh kahver stereotypes ketemu itu kerajaan di bawah laut kemudian dikawinkan dengan putrinya kalau dikawinkan mendapat tiga anak itu jadi Mila Palawan, Krishna Pandita, Sang Mila Utama jadi Mila Palawan, Krishna Pandita, Sang Mila Utama ini kampuran sebab pada masa itu belum ada syariat yang melarang manusia berkahwin dengan Jin kalau kita mengambil kesimpulan dengan kekinian ya mungkin ini cerita jadi kaya orangnya karena pada masa itu memang belum ada syariat yang melarang manusia dengan Jin jadi tidak berada ini Mila Palawan, Krishna Pandita, Sang Mila Utama ini adalah kampuran manusia dengan Jin maka itu orang kita enggak asing dengan dunia Jin enggak asing dengan dunia Jin, kemudian itu tadi peradaban besi tadi bangsa kita yang bisa bikin besi pakai pencipt kan cuma sini, itu harisan dari mana, sekadar-sekadar lain sebenarnya pun menurut teknologi besi, cuma teknologinya beda dengan teknologi modern dan dia apa cara melemahkan besi kemudian campuran besinya bisa menghasilkan power, bisa menghasilkan energi tertentu nah seperti itu kan enggak dapat begitu saja, bangsa kita diri bukan nyari sendiri, karena ada yang mewariskan ini dari Raja Suran tadi, ini Raja Suran, Nila Pahlawan, Minangkabau, Krishna Pandita, Kalimantan, Matan, Nila Utama, di Palembang kemudian baru diteruskan, diteruskan, anak daripada Nila Pahlawan, ini Raja kecil besar, Raja kecil muda ini yang menjadi penurunan bendahara, ini pemimpin, ini bermula di Singapura, setelah dirubah menjadi nama Singapura ini 1260 tahun, Raja muda, Sri Ragnawira, Karma, Singapura juga, ini masih di Singapura, Paramiswara setelah Paramiswara, baru Megat Iskandar Shah, ini baru Islam masuk, Sultan Muhammad jadi yang dari Minang tadi, pendita itu apa? Nila Pahlawan, Sangsi Purba, panggilannya Sangsi Purba turunnya itu nanti di Minangnya gimana ya? di Minang, Pagaruling, ya sampai kepada Lampung, apa semua, jadi wilayah tanam lain itu, daripada keturunan Nangibiriau begitu, kita ini kan selama ini di kotak-kotak kan, padahal adik-beradik, padahal adik-beradik beda dengan Candi yang dekat Kampung Ketua? di Muratakus di Muratakus Muratakus itu wilayah, ini ya Candi Muratakus Candi Muratakus Candi, Jambi juga Jambi ini, mungkin perlu ada kejadian lagi mengenai Jambi Jambi dengan paling bangga, apakah satu pada zaman Sriwijaya itu Jambi, soalnya di Jambi, di Kampung, yang di, apa, yang di, bukan di Jambi itu Jambi, nyatakan Palembang itu adanya di wilayah Jambi Jambi, tapi di sini sebutkan Palembang ya, Palembang jadi perlu ada kejadian lagi mungkin mengenai asal-usulnya kita ini kalau Pak Beto ya sama lah itu itu di dalam Tanah Melayu tadi di sebutkan di Coghan itu kita ini satu Nusantara sebenarnya Melayu Jawa, Bugis, Padang, Orno ya sebagai sebuah bangsa itu ada bangsa ya, ya tuh kami izin, ternyata ini nampaknya memang tempat para raja Bismillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan kita buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh Boleh silahkan Hai al-jual Hai 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 inilah prasasti yang bikin ulang koliam 12 kita akan lihat pasal pertama pasal keduanya pasal yang kedua para siapa yang mana yang tersebut gunung pasal ketiga gunung pasal keempat hati itu kerajaan diantuk kalau saling segera kubat bergerak sudah bertanah datanglah daripadanya mengumpat dengan uji tidaklah pikir segera banyak orang yang terjadi kekerjaan marah jangan dijelah mati tidak akan dikepala jika sedikitpun terpukat pokok boleh jumpa makan mulut itu pekung di pekung minam pasal ini kelima jika hendak mengenal orang berbangsa dia kepada budi dan bahasa jika hendak mengenal orang yang berbahagia sangat memelihara yang siapa sangat memeliharakan yang siapa yang lebih berbahagia bahasa theirri olehmu akan sahabat yang boleh digertikan t remaining terakhir olehmu akan terus yang boleh tahu sekarang dia bers özlubno lahari olehmu akan sistri Yang boleh menyerahmu Gahari olehmu akan kawal Kaya lebih dari segala orang Yang setiap Gahari olehmu akan waduh Mungkin akan baik sedikit Gue mau beritahu Bila banyak berkata-kata Disitulah jalan masuk Bila banyak berlebih-lebih Suka itulah tanda Hampirkan buka Bila kita kurang siasat Itulah tanda pekerjaan Tidak sesat Bila anak tidak dilatih Jika besar bahaya Guna pasal 8 Intinya disini guru indah pasal 8 Berkedelapan Pada siapa kianat akan dirinya Apalagi kepada yang lain Pada dirinya Ia hanya Orang itu jangan engkau percaya Dalam maknanya Pulih dan pasal ke sembilan Tahu pekerjaan tak baik Tetapi kekerjakan Punya manusia Itulah jahatan Penjahatan Seorang perempuan tua Itulah Iblis punya penggawah Kepada segala hamba-hamba Raja Disitulah Saitan tetap manja Wow Jadi mengisinya petuah semua ya Peringatan bagi manusia Pasal ke 10 Dengan bapak Dengan bapak jangan Duhaka Supaya Allah tidak Murka Dengan ibu hendaklah Hormat Supaya badan Dapat selamat Dengan anak Janganlah lalai Supaya boleh naik Ke tanggal Balai Dengan istri Janganlah alpa Supaya malu Jangan menerpa Dengan kawan Hendaklah adil Supaya tangannya Jadi kapil Kapil Ini Gunaan pasal ke 11 Hendaklah bekerja Kepada orang yang sebangsa Hendaklah jadi kepala Buang perangai yang celah Hendaklah memegang Amalah Bungolah kianat Hendaklah marah lalu Jangan Banyak yang hendak Nah ini intinya Dari kinti Pasal ke 12 ya Raja memfakat dengan menteri Seperti kebun Perpajar Duri Hati Betul hati Kepada raja Tanda jadis Seberang kerja Hukum adil Atas banyak Tanda raja Oleh Indah Indahnya Kasihkan Orang yang berdirimu Tanda rahmat Atas dirimu Hormat akan Orang yang pandai Tandangmu Kasah dan cendai Ingatkan dirinya Demati Yaitu Asal Berbuat Hati Akhir Itu Terlalu nyata Pada hati Yang tidak terbuka Terima kasih 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 yang logis itu ada ilmu karya Raja Haji Daud ini adalah namanya yang datangnya dari panas diobatnya dari yang berlawanan dari itu yang datangnya dari dingin seperti contohnya seperti contohnya adalah penyakit al-baldani yang menyerang yang menyebabkan dingin yang menyebabkan orang tersebut dengan sakit siapa tabibnya namanya Raja Haji Daud ada di bawah lagi generasi lain ada namanya tabib Raja Ahmad Tabib nama tabib Raja Haji Daud dipakai sebagai rumah sakit ya rumah sakit di Raja Ahmad Tabib rumah sakit umum daerah provinsi kalau kita biasanya kan orang-orang rumah sakit ini mengambil nama-nama kalau masyarakat khusus di pulau ini pendapatannya ada di sektor pemerintahan jadi ini air apa namanya dohot 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 ini air minuman yang dihidangkan untuk raja-raja dia terdiri dari sari buah nih macam-macam ini sari buahnya ada dua kan buah dohot memang nah ini buah dohot ini ini hanya ada dia seperti lengkeng gitu ini lengkeng, ini buah dohot nih? buah dohot yang hitam itu ya dia milik kurma cua rasanya banting tangan banting tangan ada bisnisnya ini banting tangan belum? ini ini gimana rasa sebenarnya? mari kita sedot mari kita sedot mari kita sedot Bismillah ini buah apa? buah pertama tentulah dingin rasa pertama kedua ada rasa kurma ada rasa kurma ada rasa kurma kurmanya lebih kuat kurmanya lebih kuat raja-raja tapi raja di sini sama kayak bujang aja ya anak bujang anak bujang anak bujang lah terhormat ya bukan raja beneran ini ini stress ya beneran? stress ya ya kasih baju BDI hmm ini ini di sana bahan itu buah-buah hmm dohot dohot jadi dohot itu nama buah nama buah awal jadi namanya diambil dari nama buah awal bersamaan buahnya apa? cara lain gak ada? dohot aja? dohot aja tak ada lain nama nasionalnya apa gitu? ada yang ada buah lain kesemak kesemak ya ini kesemak yang agak besar nih bang ya semak terus yang kecil putih ini kismis 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 putih guning sama yang hitam yang buruk ini biasa disajikan dulu kita di istana oh hanya di istana ya untuk ngambut-ngambu tapi ini ada pengaruh Arabnya ada pengaruh ya ada rasa kurumah kuat ya ada kurumah memang oh ada kurumah kurumah kering ya kurumah kering kurumah kering apa lagi jari gula kurumah terus ada kismis kismis kesemak ke laut ke laut ada ke laut ke laut ke laut ke laut jadi nama minumannya diambil dari nama buah dohot harus pakai es ya bisa panas bisa panas karena jaman dulu gak mungkin ada es dong iya kan jaman dulu gak ada es hari ini pak ini kan sudah dengan kemasan untuk distribusinya kemana saja kemasan aja pak sekarang masih lokal bayi binang tapi udah digilir di luar juga jadi ada orang yang turut obat disini tidak di bawah minangnya besar terus kering di batang gak ada di streaming itu kakak oh gak bisa lagi gak ada sekitar belum kalau berarti tapi ini masih produksi rumahan ya rumah-rumah tanah ya bahan bakunya di import semua ya yang lokal-lokal penyangannya gak ada gak ada bagaimana import di bawahnya import semuanya import minuman oh tapi berarti jaman dulu ini karena memang disini jalur jalur pelayaran jadi bahan-bahannya udah didapat jadi kalau dulu yang minum sekarang pun harga bahannya mahal ini iya 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 kalau ini berapa ini berapa ini ini tady kan ini tady 19 ribu tuh jadi 16 tindak tapi tigaба kenapa baru muncul ditahun tahun sekarang atau mau udah lama kalau kami tiap hari raya di rumah sama keluarga kenduruh nikah-kawin untuk di keluarganya keluarga nikah, dikitapotkan nah, sejak pandemi ini terus jualan online Mara ini bisa jikainya kalau untuk warga sekitar ini bisa untuk tamu kalau ada gubernur, wali kota, pajak-pajak minumannya ini Pak Gubernur selalu misalnya kalau tamu, menteri atau apa Gubernur yang mana nih? Pak Ansar Pak Ansar Pak Sani, Pak Sani Pak Sani Pak Sianto memang jadi minumannya termasuk waktu Jokowi kematan melalui ini cerita Jokowi kemarin di Batang, di ruang PEPI minum ini Banyak-banyak peminatnya kalau mereka coba di rumah dia untuk bung panas kalau Bang Aswandi Sahari budayawan yang sudah diakui sejarawan sejarawan yang sudah diakui dunia dunia bukan cuma Indonesia musim Poguat sudah mempunyai bang Aswandi Sahari sejarawan dari Indonesia hari-hari tanjung Pindamkos sudah wajah ya iya sudah berita siap sejarawan selain penjara sejarawan iya cuma mau panas buang panas ya berarti pas lagi lelah siang itu cocok jauh Air hot, SD nya, ada ls pastinya, kemudian ada buah kesemak, ada buah dohot, pismis, rumah, rumah kering, tapi semuanya kering kering ya, buah kering, dikasih gula, jadi satu gelas ini belas ribu ya, 15 ribu, 15 ribu, anda minum ini, di tempat lain yang ada di Indonesia ini, anda minum ini dan diberada di Pulau Penyengat, anda berasa suara raja, terima kasih ada benteng di Pulau Timur Ana, nah bukit kursi belum ada, tidak digambarkan, hanya ada benteng di lokasi bukit penggawal, jadi 3 bulan yang lalu dengan BBCB Batu Sangkar, saya coba cari oh DCBN nya apa bang? oh Balai Pelaskaria, Jatuh Raya oh Deddy Arman kali ya? enggak, oh enggak ya jadi ini dikumpul Balai Pelaskaria oh iya 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 jadi kita coba cari, berdasarkan peta abad 11 itu, karena petanya tidak sentifik, dan tidak ketemu jadi kita drone, drone top auto yaitu nampak itu memang, jadi kalau lokasi tanah yang dihubungan dihubungan, itu masih nggak ditumbuhi, nih, kompor-komporosan vegetasinya berbeda ya vegetasinya berbeda, ini nampak peta gitu, ya nah lokasi itu nggak jauh dari Bantenggawal itu nah dari situlah tanya-tanya jauh-jauh naik ke sini dapatlah cek bener ini benteng benteng tanah ada bastion di 4 sudutnya itu dan kursi yang miring jadi ini dari bukit dan perlahanannya sama seperti ini bukit kursi sudah ada dinding batu kan ini masih tanah semua jadi ini penting perang ini betul-betul dibangun untuk darurat perang jadi perang Raja Haji itu kan 1782-1784 itu perang pertama jadi jadi perang fase keduanya 1784 sampai 1785 itu hanya setahun atau tak sampai setahun itu yang dipimpin oleh Raja Ali Mohon Pulau Bayan yang melanjutkan Raja Haji itu nah ini adalah satu benteng pulau penyingat yang berada di sisi utara jadi itu saya buka arsip dengan laporan kezaman tentang perang itu ketemu benteng ini ini benteng utara namanya yang mengawal yang menjaga selat pintu masuk ke pusat kerajaan yang ada di Pulau Riau dari sisi utara ini yang menjaga selat antara Pulau Penyengat Pulau Los dan Senggara jadi di pantai utara penyingat-penyingat ada benteng di Senggara ada benteng nah benteng ini ini yang dapat direbut belanda POC itu pada 17 1884 pertengahan Oktober ini bukan Oktober ini dapat direbut sehingga kemudian antara POC bisa naik dan merebut benteng-benteng yang ada di sisi selatan dan sisi timur juga yang di atas bukit kenapa mereka melalui utara karena waktu itu musim angin kencang tidak bisa mendarat di sisi selatan jadi infantri terlibat juga berarti terlibat tapi waktu itu tidak ada pembagian seperti itu militernya karena POC waktu itu yang dibatkan berperang adalah pedagang pedagangnya seperti yang tersenjatai dan juga punya tentara bayaran nah ada juga yang dibayar tapi tidak banyak cuman fasilitas lebih banyak amunisi lebih banyak orang yang lebih banyak jika PT ini jatuh kan Raja Haji sudah sudah ngopat kan di Maraka kan sudah habis itu kekuatan sudah berkurang secara militernya sudah berkurang tapi itu mudah mudah dia tetang-tetang dimana batang barang itu apa itu dimana ini peta tadi saya ambil dari istana ini wah ini susah ini peta online yuk peta online Google Map Google Map ini peta yang itu yang sudah ingin itu kan bisa bisa dilajak dari kita ini Google Map Google Map petanya peta 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 utut juga peta yang peta utut juga kalau di peta utut juga peta 1.5.000 tetapi penting ini tidak jatuh begitu saja ada perlawanan jadi ada perdaratan ada perlawanan dan menggunakan senjata apa panah pendek eh tombak pendek itu yang bisa dilempar apa namanya peta utut tempat arah baru terlalu 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 melawan itu meliam agar senjata lempar warna pendek tomak pendek itu harus berbanyak berbanyak yang yang ikut 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 berperang menanggungkan benteng ini dan turun mendarat ke benteng ini melukis suasana pertempuran merebut benteng ini jadi benteng itu dipagari dengan apa ya samping dinding tanah dipagari dengan pancak-pancak pohon kelapa ada tangganya ada bendera dan itu lebih besar di bukit kursi ini ini diganti sistem mana ganti ini ini ya ini kita temukan dasar kota ini 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 bukit kursi kan nah benteng itu ini ini peta ini jadi dia di bawah bukit kursi oh ini ya ini ini benteng utara yang terakhir kali di report ini bukit kursi nah ini benteng itu saya sebelumnya nyarinya di sini karena kita peta abad 19 itu ada santifik nah ini benteng lama juga sama periodenya Bukit Bajak 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 di zaman perlawan ini ada berapa ribu penduduk itu 5 ribu disini penduduk penduduknya waktu zaman perang oh ya zaman perang perang ini belum di uni tapi kan ada bentengnya ya berarti ada ada pengawal dong ada pengawal tapi tidak tidak sebanyak sekarang sekarang kan 2 ribu ada ada sekarang 2 ribu sekarang 2 ribu zaman kerajaan itu 5 ribu jadi ada 3 ribu eksodus dan ketika Belanda ini datang atau penjajah datang ini berapa banyak hitungannya Belanda? ya untuk menyerang pas benteng oh itu ratusan aja ratusan aja ratusan 300-400 ini dengan pesenjatan lebih sanggih pesenjatan lebih sanggih kapal lebih besar meriamnya lebih kapan bang temunya? jantung itu 3 bulannya lalu 3 bulan lalu November ya November ya eh 2021 dan 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 primera dan gak tanya halo pak huju tahu gak ada benteng? gak tahu tau ini pula tahu ada benteng nah tapi gitu nah apakah itu itu bentengnya jadi bentengnya tidak jadi saya pertama dapat itu belum ada lainnya saya lihat langsung kan di kopi nggak boleh disalin juga manual nggak bisa curi-curi salin manualnya ya 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 di mana tuh di asyik nasional ceritanya benteng kursi utara dekat bukit kursi kaki bukit kursi pulau penyengat mereka minuman ini di pesan belgipi